Intro Selanjutnya kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Kalimantan Selatan Kamis pagi mendadak ramai dikunjungi puluhan siswa Sekolah Dasar Mitra Kasih Citralen Banjarmasin Untuk belajar dan mengetahui tentang bagaimana proses pemilu dan pilkada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Kamis pagi 1 November mendadak ramai dikunjungi puluhan siswa dan siswi Berserta guru kelas dari Sekolah Dasar Mitra Kasih Citralen Banjarmasin Dalam kunjungannya sejumlah anggota Komisioner KPU Kalimantan Selatan Menyambut baik kehadiran para murid kelas 6 tersebut Selain diberikan materi tentang tugas-tugas KPU Juga diberikan materi seputar tahapan pemilu Hingga jumlah partai politik yang akan menjadi peserta pemilu tahun 2019 mendatang Salah satu guru kelas mengatakan kunjungan ke kantor KPU ini Diikuti sebanyak 49 siswa dari kelas 6 Mitra Kasih Citralen Tujuannya untuk menggali pengetahuan tentang tugas-tugas KPU Serta tahapan-tahapan pemilu di wilayah Kalimantan Selatan Kita lagi ajak anak-anak kelas 6 Kalau disebutnya itu primary 6 Di sekolah Mitra Kasih Citralen Kita ajak kebetulan anak-anak kelas 6 Sedang belajar PPKN Itu tentang pemilu dan pilhada Nah agar lebih memahami Itu di sekolah kami di Mitra Kasih Biasanya kita ada konsep pembelajaran Direct observation Nah untuk observasi langsung kita ajak anak-anak ke KPU Agar mereka lebih memahami Tujuan dan konsep belajar secara langsung Jadi biar tahu KPU kalau di Provinsi Kalimantan Selatan Di mana posisinya Tugas siapa saja Siapa saja bagaimana syarat menjadi seorang kata KPU Ya agar tujuan pembelajaran tadi bisa tercapai Sementara itu salah satu anggota komisioner KPU Kausal Mengatakan kehadiran anak-anak usia sekolah Sangat bagus dalam rangka memberikan pengetahuan berdemokrasi Sehingga ketika nanti dewasa bisa menjadi pemilih yang cerdas KPU mengaku terbuka bagi mereka yang ingin belajar demokrasi dan politik Agar Kausal memiliki SDM yang bagus Ya kita akan open terhadap orang-orang yang ingin belajar demokrasi dan politik di negeri ini Agar mereka menjadi SDM Punya SDM yang bagus Terutamanya dalam penyelenggaraan Kumi KPU sering Pak dikunjungi anak-anak sekolah seperti ini Pak Untuk anak SD baru sekali ini Kalau mahasiswa anak SMA itu udah biasa Tidak hanya itu melalui kunjungan ini harapannya siswa dapat menyampaikan pengalamannya Dan bisa menjadi penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu yang cerdas Untuk bisa memilih pemimpin yang baik di negeri ini Mohail Banjar TV